selamat menikmati kita akan mereview senapan terbaru yang ada di CVA Sodor yaitu ada senapan angin PCP Predator OD38 semi CNC tapi dalemannya sudah stainless oke disimak terus videonya baik-baik jangan lupa di like, komen, dan di subscribe karena ini infonya penting sekali biar kawan-kawan juga paham tentang senapan ini dalemannya itu pakai apa terus juga bahannya pakai apa begitu ya teman-teman jadi disimak terus videonya disimak baik-baik oke saya mulai dari larasnya larasnya ini menggunakan laras baja seamless OD13 alur 12 panjangnya 60 cm ini larasnya pakai laras H2S Super jadi akurasinya juga terjamin pokoknya untuk teman-teman yang tanya akurasinya berapa meter kita bongkar akurasinya ini bisa sampai 50-70 meteran begitu teman-teman ini larasnya pakai laras H2S Super panjangnya 60 cm kalau yang tanya ada yang 65 mas dan panjangnya 60 cm ya teman-teman dari mulai chamber sampai depan sini nah ini bukan laras ya teman-teman ini adalah tutup larasnya pengganti perdam jadi kalau mau memasang perdam disini nanti kita setel perdamnya juga dapat perdam bonus perdam besar OD38 perdam senyap teman-teman oke mantap sekali terus juga di luar laras ini ini sudah dilengkapi dengan serobong OD19 nah ini pakai serobong juga banyak dari dural mantap sekali teman-teman nah untuk tabungnya kita lanjut ke tabung tabungnya ini menggunakan tabung dural OD38 untuk aman anginnya atau kapasitas anginnya itu sampai 2700-2800 PSI itu amannya ya teman-teman jadi kalau yang pengen ngisi sampai 3500-3500 jangan sekali-kali dicoba itu adegan berbahaya jadi untuk aman anginnya di 2700-2800 PSI untuk jumlah tembakannya kalau setelan slow ini bisa 30-40 kalian kalau yang full power biasanya 20 kali udah habis 25-30 itu biasanya udah habis untuk yang full power bisa yang untuk menumbangkan babi begitu teman-teman jadi 2700-2800 yang setelannya irit bisa 30-40 yang setelannya buros untuk berburu big game itu bisa 30 kalian paling mentok begitu teman-teman atau gak 20 kalian nah terus manometernya ada di depan sini nah ini di depan tabung ini manometernya ada di sebelah sini teman-teman mantap sekali terus ini ada juga pelindung tabungnya yaitu namanya rush nah ini bahannya dari apa ya namanya itu ya ABS begitu teman-teman mantap sekali terus pegangannya ada di bawah sini ini di bawah juga yang sini itu bisa untuk memasang bipod nah jadi tinggal dipasang di sini meskipun ini ABS teman-teman dan di sebelah kanan kiri ini biasanya pada dipakai untuk masang laser lampu itu biasanya ada di kanan dan kiri sini tinggal tergantung teman-teman enaknya di mana begitu teman-teman untuk pegangannya pegangannya itu yang pakai ini ya teman-teman pegangannya pakai ABS yang ini mantap sekali terus kita lanjut ke chambernya chambernya ini menggunakan chamber bandural seri 6 pembuatan semi CNC chamber pakai chamber tumpuk untuk dalemannya dalemannya ini sudah menggunakan daleman stainless meskipun ini semi CNC jadi daleman stainless dia tidak mudah karatan jadi lebih awet begitu teman-teman jadi kalau kena hujan aman sekali karena stainless itu anti karat teman-teman oke untuk tarikannya tarikannya ini menggunakan tarikan sheet lever mantap sekali ini tarikannya pakai tarikan sheet lever ada berapa tarikan satu tarikan oke mantap sekali teman-teman dan juga di chamber ini bisa juga dipasangin magazin dan juga single suit jadi nanti dapat bonus magazinnya juga magazin juga sudah kita setel dari sini akurasi juga kita setel dari sini karena nyawa dari senapan itu adalah akurasinya akurasi harga mati meskipun harganya kami murah tapi akurasi tetap kita perjuangkan sebaik mungkin ya teman-teman begitu jadi sebelum kirim kita tes akurasinya kita videokan nanti kita kirim video tes akurasinya bagi teman-teman yang baru berkunjung di CVS Odor bisa di simak di channel tes akurasi CVS Odor begitu teman-teman terus ke trigger trigger-nya ini menggunakan trigger match ada juga safety trigger-nya jadi gini kalau safety-nya berfungsi itu tidak bisa ditembakkan seperti ini kawan oke kalau kita dorong dikit itu normal lagi mantap sekali sudah dilengkapi dengan safety trigger terus cancel kokang bisa kanan dan juga bisa kiri mantap sekali oke untuk power-nya ini menggunakan power- CTR power maju-mundur terus setelan power-nya juga sudah diluar jadi senapan ini bisa untuk berburu big game maupun small game terutama buat berburu big game predator OD38 yang chamber tumpuk itu cocok sekali untuk berburu hamba babi terus juga yang lain-lainnya pokoknya yang kakinya empat itu mantap sekali untuk predator OD38 ini karena pakai chamber tumpuk dia anginnya itu lebih keras sekali begitu teman-teman jadi langsung dari bawah itu dianya langsung nyebur begitu tanpa diolah lagi kalau yang chamber monolight dianya agak gimana ya bedanya itu dia lebih konsisten itu pokoknya lebih gimana ya diatur ruang ledaknya begitu teman-teman untuk rail mounting dari senapan angin PCP predator OD38 ini rail mounting teleskopnya ini pakai 11 atau 12 jadi semua tele bisa masuk dan juga kalau yang punya pikat ini ini tidak bisa dipasang jadi semua tele baik tele kecil tele besar yang realnya bukan pikat ini ini bisa masuk ya teman-teman mantap sekali oke ini senapannya senapan angin PCP OD38 predator ini pakai dalaman stainless pembuatan semi CNC mantap sekali oke larasnya udah tau ya teman-teman larasnya ini menggunakan laras bahan bajas nah kalau yang udah detes akurasi itu ada tulisannya seperti ini jadi cocoknya ini pakai peluru Hercules jadi kalau Hercules ya Hercules terus ya teman-teman jangan digontak ganti pakai GPS pakai barakuda nah itu pasti tidak bisa karena cocoknya Hercules larasnya itu harus pakai Hercules terus jangan digontak ganti begitu teman-teman jadi kalau pengen akurasinya bagus cocoknya pakai peluru Hercules ya Hercules terus jangan digontak ganti pakai peluru yang lain nanti bisa terjadi ngaca begitu teman-teman jadi diingat-ingat buat teman-teman yang masih pemula laras itu tidak semua peluru bisa cocok begitu ya teman-teman jadi harus kita tes akurasinya dulu pelurunya pakai peluru apa terus baru kita bisa jual lagi begitu teman-teman jadi kalau digontak ganti peluru kok masih ngaca terus ya itu namanya ngaca begitu teman-teman oke kita udah jelasin semua ya spek-sepek dari Senapanain PCP Predator OD38 ini pakai laras H2S tabung Dural OD38 oke teman-teman sekarang kita lanjut ke harganya sekarang kita langsung kasih tahu harga promonya harga promonya ini cuma Rp2.900.000 udah dapet bonus tas tali sandang gantungan peluru peluru tes magazin perdam sama STKS itu bonus-bonusnya untuk senapanain PCP Predator OD38 daleman stainless jadi kalau yang mau tanya sudah sama tele belum sama teleskop dan juga harga segitu belum sama ongkirnya kalau yang pengen tambah teleskop kita kasih harga promonya cuma Rp3.200.000 dapat teleskop basenel ukuran 39x40 kalau yang pengen full set telesama pompa cuma Rp3.700.000 dapat pompa HMS 4000 PSI dapat teleskop basenel 39x40 dan juga dengan bonus-bonus yang tadi ya teman-teman ada pardam magazin nah itu yang paling fatal di senapan ini magazin biasanya gak mau masuk kita setel dari sini pardam biasanya ada yang punya tahu sendiri sampai rumah kita setelin juga sampai dari sini yang pengen teleskop beli teleskop itu gak tahu caranya telnya kita setel dari sini juga nanti kita kasih letter ada derail mountingnya sini teman-teman oke ingat-ingat ini harga promonya Rp2.900.000 udah plus bonusnya yang pengen set sama teleskop cuma Rp3.200.000 pengen full set telesama pompa cuma Rp3.700.000 Rp2.000.000 oke mantap sekali ini barangnya ready banyak buruan langsung saja di check out sebelum barang kehabisan karena kalau kehabisan itu ready-nya lama sekali teman-teman oke buruan hubungi nomor admin 1 atau admin 2 admin 3 bisa semua yang penting belinya di CVSodor oke saya Rizky Jambul pamit mundur di hari dulu wassalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh salam 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 seder dari CVSodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVSodor selamat 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 selamat